Pemirsa melalui forum BNI Investor Daily Summit 2023, IBM turut menyerukan mengenai pentingnya adopsi teknologi untuk bisnis. IBM juga berkomitmen untuk mendorong transformasi digital di Indonesia lewat hybrid cloud dan AI. IBM atau International Business Machines Indonesia memberikan dukungan terhadap gelaran BNI Investor Daily Summit 2023 yang diselenggarakan pada 24 hingga 25 Oktober 2023. Melalui forum ini, IBM turut menyerukan mengenai pentingnya adopsi teknologi untuk bisnis Indonesia. Isu yang dibawa dalam BNI Investor Daily Summit 2023 salah satunya adalah digital economy new sources of proof. Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasi menegaskan, IBM berkomitmen untuk membantu bisnis di Indonesia, memanfaatkan teknologi seperti hybrid cloud dan AI untuk terus berkembang dan tetap kompetitif di era ekonomi digital. Lebih dari 8 dekade, IBM Indonesia telah bekerjasama dengan bisnis lintas sektor di dalam negeri untuk memanfaatkan teknologi terkini baik hardware, software, maupun layanan konsulting. Roy juga menekankan pentingnya pemanfaatan AI untuk meningkatkan keamanan cyber secara maksimal. Dan pada saat kita bicara mengenai digital, pasti tidak tertutup kemungkinan mengenai cyber security atau kita tidak boleh melupakan mengenai cyber security. Nah disinilah ada beberapa peran perusahaan teknologi seperti IBM yang akan dapat memberikan perlindungan keamanan cyber system secara end to end sehingga membuat kita atau perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah itu menjadi lebih nyaman dalam melakukan berbagai macam aktivitas dari sisi digitalisasi. Jadi saya mau coba mendorong peran industri ataupun swasta di mana bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan beberapa pembinaan digital. Sebagai contohnya adalah salah satu program dari pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan ada kita sebut program kampus merdeka di mana pemerintah mengundang kerjasama dengan beberapa pihak swasta untuk membangun talenta-talenta dengan memberikan pendidikan ataupun pelatihan dari sisi digital. Juga kalau kita melihat dari sisi infrastruktur digital, data analytical dan AI, artificial intelligence tadi Pak Antoni sudah sampaikan mengenai pengembangan AI yang begitu pesat, ini akan sangat membantu untuk memperkuat pengolahan data yang sifatnya akan banyak membantu pengambilan keputusan secara terinformatif dan ini ataupun juga membuat beberapa proses menjadi lebih mudah dan akan meningkatkan pertumbuhan industri ataupun pertumbuhan ekonomi secara global. Terkait pengembangan infrastruktur digital, Roy menyebutkan bahwa inti dari transformasi digital adalah kesiapan manusia itu sendiri sehingga peningkatan keterampilan digital, sumber daya manusia di Indonesia menjadi sangat penting. IBM mendorong peran industri untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan pembinaan talenta digital di dalam negeri. Kelvin Sipahutar, Adik Suherman, Jakarta